Pada hari ini, Bantai Belumada spesial yang kita akan renungkan pada malam hari ini. Tetapi dalam tadi ketika perjalanan dari Jakarta ke Manado, saya tadi ada membaca mengenai wasa ke-6, wasa ke-6 daripada Sang Buddha dan juga ada baca tentang peta ubakari. Jadi hari ini, Bantai akan bahas lebih kepada tentang di Tawatimsa, apa yang terjadi di wasa Sang Buddha ke-6 yang beliau lakukan di Tawatimsa. Karena ketika itu di Tawatimsa, besok adalah hari yang penting, dimana ketika besok adalah hari di mana labab dujan, dimana ketika Bapak Ibu besok melakukan perbuatan baik selama besok hari, disitu akan mendapatkan kebaikan, keberhasilan, akan mendapatkan karma baiklah, sekitar 1 juta kali lipat. Jadi ketika di hari labab dujan, besok tanggal 27, ketika Bapak Ibu melakukan hal yang baik, maka akan melipatkan anda sebanyak 1 juta kali lipat. Sama ya, kalau kita berbuat yang tidak baik, juga akan mengakibatkan 1 juta kali lipat. Ya, jadi besok adalah hari yang baik untuk anda praktek, kalau anda ingin kemana-mana, ya silahkan praktek di rumah masing-masing, bikin seperti sesi ODM ya, One Day Mindfulness, pagi Bapak Ibu sudah melakukan, atas sila, baca parita, dan seterusnya. Jadi, ini adalah saran bantai kepada Bapak Ibu. Kenapa labab dujan itu sangat menarik, ya sangat begitu apresiasi. Nah, jadi sebelum labab dujan diadakan, labab dujan ini adalah ketika Buddha turun dari Tawatimsa, atau kita bilang setelah selesai wasa, ya berdasarkan kalender dari Tibet. Nah, sebelum proses Buddha turun dari Tawatimsa, di mana beliau berwasa di sana selama 3 bulan, ada proses yang sangat panjang, ya. Proses yang sangat panjang, ya itu dimulai daripada proses ketika orang kaya di Raja Griha, Raja Gaha, ya. Dia memiliki satu mangkuk yang terbuat dari kayu jendana. Nah, dari situ Bapak Ibu. Hari ini bantai tidak cerita full, ya. Cuma bantai akan cerita proses ketika Buddha ditawatimsa. Ya, karena berkaitan dengan labab dujan besok, ya. Jadi ketika Buddha ditawatimsa, begitu banyak Dewa Brahma yang datang. Apalagi di Tawatimsa, Sakadewa Indra, ya, Raja Paradewa. Beliau menyediakan satu batu jamrut yang sangat besar untuk menjadi tempat duduk, ya, alas duduk daripada Sang Buddha berwasa di Tawatimsa, ya, di alam surga. Nah, di alam surga ini, ya, kemudian para Dewa mulai datang, ya. Para Dewa mulai datang, duduk untuk bersiap memberikan hormat dan juga memberikan persembahan, ya, memberikan hormat dan memberikan seperti pujian kepada Sang Buddha. Mirip-mirip cerita dengan Mahasamaya Sutta, ya. Jadi ketika para Dewa sudah mulai datang, ya, ada dua Dewa yang datang duluan, yaitu Dewa Ankura, ya. Dewa Ankura datang duluan, memberikan hormat kepada Sang Buddha, nah, kemudian duduk di satu sisi. Kemudian juga datang Dewa yang bernama Indhaka, ya. Indhaka juga datang, memberikan hormat kepada Sang Buddha, kemudian duduk di sisi yang lain. Nah, kemudian Bapak-Ibu, selanjutnya banyak sekali Dewa dan Brahmana, eh, sorry, bukan Brahmana, ya, Brahma, alam-alam Brahma yang datang di Tawadimsa juga untuk mendengarkan sabda daripada Sang Buddha, ya. Ketika para Dewa yang lebih tinggi daripada Dewa yang dua tadi yang disebutkan Ankura dan Indhaka, ya, tentunya karena kurangnya kebajikan, maka Dewa Ankura mundur, ya. Jadi, nggak berani duduk dekat-dekat sama Sang Buddha. Tadi duduknya dekat, ya, sekarang nggak boleh. Karena ada Dewa yang lebih tinggi datang, sehingga harus, apa, pindah tempat, ya. Jadi, kita bilang seperti kalau Bapak-Ibu dapat undangan VIP, terus yang non-VIP duduk di kursi Bapak-Ibu. Ketika Bapak-Ibu datang, tentunya yang non-VIP dipindahin, ya. Nah, jadi kurang lebih sama dengan cerita ini. Kemudian, apa, Dewa Ankura pindah, ya, dibilang sampai 12 yujana. 12 yujana dikali 16 kilometer, ya, jauhnya berapa panjang itu. Dari hadapan Sang Buddha, beliau pindah. Sedangkan Dewa Indhaka tetap di samping, ya. Walaupun dia Dewa yang nggak terlalu tinggi, tetapi dia di samping tetap. Kemudian, Sang Buddha bertanya kepada dua Dewa ini, ya, dua Dewa ini. Sang Buddha bertanya, Wahai Ankura, kenapa kamu pindah jauh, ya. Sedangkan ini Indhaka tidak pindah jauh. Nah, menarik di sini Bapak-Ibu. Kemudian, Dewa Ankura cerita, Oh, yang mulia, sebelum saya lahir di alam surga ini, ya, saya seorang manusia, ya, dia seorang manusia yang kaya raya. Nah, tetapi, di dalam hidup daripada kehidupan sebelumnya, ya, dia juga memiliki nama yang sama, yaitu Pangeran Ankura. Ya, dia tinggal di kota, ya, di kerajaan tentunya. Kemudian, dia hidup dengan sangat bahagia. Satu ketika, Sang Pangeran ingin berjalan-jalan ke daerah yang lain, ya. Ketika berjalan melewati gurun, kemudian Sang Pangeran ternyata punya persediaan makanan, minuman habis, ya. Karena habis, kemudian Sang Pangeran akhirnya putus asa, ya. Waduh, kalau masuk di padang gurun, kemudian tidak ada makanan, minuman tentunya akan meninggal. Apalagi dia adalah seorang pangeran. Ya, kemudian dia berjalan mendekat, ada satu pohon. Jadi dia bilang, ya, sudah lah, kalau mau meninggal, meninggal di sini, ya. Di pohon banyan. Pohon banyan, kalau kita bilang seperti pohon beringin, ya, pohon banyan tri. Ya, mirip-mirip pohon beringin modelnya. Cuma kalau pohon beringin, daunnya kecil, pohon banyan agak lebih besar. Di bawah pohon beringin, si pangeran ini beristirahat, kemudian datanglah dewa pohon, ya. Dewa pohon beringin, kemudian kasih tahu kepada dewa, apa, kepada pangeran angkura. Pangeran, apa yang kamu butuh? Kemudian pangeran menjawab, ya, saya butuh di sini adalah makan dan minuman. Nah, kemudian dewa itu bilang, oh, gampang, ya. Hanya dengan menggunakan telunjuknya, makanan dan minuman jadi. Ya, hanya menggunakan telunjuknya, makanan dan minuman itu jadi, Bapak-Ibu. Hebat nggak? Nggak perlu pakai grep, ya. Dan gratis lagi, ya. Hanya menggunakan telunjuk tangan. Nah, kemudian, selain menggunakan, setelah makan, minum, ya, Sudah bahagia pangeran angkura. Kemudian pangeran angkura bertanya kepada dewa pohon ini. Bagaimana, ya, cara kamu mendapatkan kesaktian yang luar biasa seperti ini, ya. Bapak-Ibu bayangin, ya. Mau nggak? Kalau Anda punya suatu kesaktian, ya, menggunakan tangan, menunjukkan, ini makanan, ini minuman, dan jadi langsung, ya. Kalau Ibu-Ibu paling suka pasti, ya. Nggak perlu masak, nggak perlu potong-potong, ya. Nggak perlu kena minyak. Dapur nggak perlu kotor, makanan jadi terus, ya. Kemudian, si dewa pohon ini berkata, Oh, pangeran, kamu nggak ingat, ya, kehidupan lampau kita, ya. Hah? Kehidupan lampau, iya. Sebelum pangeran menjadi pangeran pada hari ini, dan juga sebelum saya menjadi dewa pohon pada hari ini, kita juga pernah ketemu di kehidupan sebelumnya. Di mana kehidupan sebelumnya itu? Di mana ketika di kehidupan sebelumnya, pangeran juga menjadi orang yang kaya raya, ya. Dan saya, si dewa pohon ini, hanya menjadi tukang jahit, ya, tukang jahit yang sangat miskin. Ya, jadi dia melayani orang kaya ini, dan dia adalah tukang jahit yang sangat miskin. Tetapi, di dalam kehidupan ini, Bapak-Ibu, si orang kaya ini, suka melakukan amal, ya, suka melakukan perbuatan baik. Ya, suka melakukan perbuatan baik, yaitu apa? Dia suka memberikan makanan kepada orang-orang. Ya, mungkin sekarang kita bilang suka bak sos, ya, kasih makanan, seperti mungkin Romo Arvan, ya, Arvan Lau. Ya, Romo Arvan ini sering membuat nasi bungkus, dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Nah, ketika mereka memberikan, setiap kali orang kaya ini mengadakan perbuatan baik, saya yang miskin, yang tidak punya apapun, saya cuma bermudita cita, saya cuma berterima kasih, ada orang yang berbuat baik, sehingga setiap orang yang miskin yang saya ketemu, saya bilang, pergi ke sana, ambil bak sos. Hanya menunjukkan, pergi ke sana, ambil bak sos. Ya, tetapi dia bahagia, karena dia menunjukkan jalan kepada orang yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan. Nah, Bapak Ibu, hasil, ya, daripada karma baik, menunjukkan jalan, itu ada bak sos di sana. Membuat kehidupan mendatang si penjahit yang miskin ini, terlahir menjadi dewa pohon. Makanya itu, tangan kanannya sakti. Ketika dia menunjuk, makanan bisa muncul, minuman bisa muncul. Karena kenapa? Kehidupan sebelumnya, dia suka menunjukkan, di situ ada tempat yang berbuat baik, di sana ada tempat berbuat baik, dan dia berbahagia di situ. Ya, jadi ini latar belakang daripada si dewa pohon. Ya, kemudian, Pangeran Angkura yang mendengar dari dewa pohon itu, kemudian, bertekad, ya, berniat. Wah, hebat banget, ya. Dia dulu menjadi orang miskin, dan dia bisa, ya, menjadi dewa pada hari ini, karena hanya menunjuk jalan berbuat baik. Nah, sekarang, dulu juga saya, saya jadi orang kaya, sekarang jadi Pangeran. Oh, jadi kehidupan ini saya harus memberikan yang terbaik untuk diri saya, supaya di masa mendatang, saya bisa berbahagia. Jadi, setelah ketemu dengan dewa pohon ini, dia menjadi semangat, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk berbuat kebajikan. Ya, untuk berbuat kebajikan. Begitu dia pulang ke rumahnya lagi, ke istananya lagi, dia melakukan baksos besar-besaran. Ya, semua harta yang dia punya, dia berikan untuk orang. Dia berikan. Nah, karena dia memberikan sumbang, apa, uangnya sendiri kepada masyarakat, pada akhirnya, kakaknya yang sebagai seorang raja, tentunya komplain, ya. Kalau semua kamu baksoskan, kamu sumbangkan, ekonomi tidak jalan. Pajak tidak ada, ya. Karena orang tidak mau beli barang lagi, ya. Semua tinggal ambil baksos dari kamu gratis. Perputaran uang, tidak ada. Jadi, kamu tidak boleh baksos di kerajaan ini. Kalau kamu mau baksos, cari kerajaan yang lain. Ya. Berarti kalau baksos juga bahaya, Bapak Ibu, ya. Membuat ekonomi tidak jalan. Nah, jadi dia pindah ke tempat kerajaan yang lain. Kemudian, dia melanjutkan pekerjaannya, yaitu memberikan persembahan-persembahan kepada orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Nah, kemudian, dilakukannya berapa lama? Bapak Ibu, Pangeran Ankura memberikan bantuan selama hampir, kalau tidak salah, 10.000 tahun, ya. Karena ini, beliau, waktu Pangeran Ankura ini, mereka berada di dalam zaman Sunyakalpa. Ya, Sunyakalpa, dimana waktu itu tidak ada ajaran Sang Buddha. Waktu itu tidak ada Bikus Sangha. Waktu itu tidak ada Dhamma, ya. Jadi, mental daripada masyarakat yang hidup di waktu itu, adalah tidak memiliki kebajikan sedikitpun. Selain si, Pangeran Ankura ini, hasil dari beliau berbuat baik sepanjang waktu tersebut, menghasilkan beliau terlahir di alam surga, ya, dan menjadi dewa dengan nama Dewa Ankura. Ya, karena itulah, ini latar belakang daripada Dewa Ankura. Kemudian, selesai mendengarkan Dewa Ankura, Buddha berkata kepada Dewa Indaka, ya. Coba kamu jelasin kehidupan lampau kamu bagaimana. Nah, Dewa Indaka bilang, kehidupan lampau saya itu simple, ya. Saya waktu menjadi manusia yang miskin, kemudian saya memberikan, ya. Ada seorang Tera lewat di depan rumah, Bante Anuruda lewat di depan rumah, kemudian saya berdana satu sendok nasi. Hasil daripada berdana satu sendok nasi ini, yang mengantarkan saya lahir di alam surga. dan selain dia mendapatkan lahir di alam surga, Dewa Indaka memiliki 10 kualitas keagungan yang ada di antara para dewa. Salah satunya adalah paling ganteng satu alam surga yang dia tinggal. Misalnya, paling ganteng di seluruh Tawatimsa. Ya, itu. Memiliki kuasa dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat cause and effect, ya. Kadang-kadang melihat perbuatan yang begitu kecil memiliki dampak yang besar. Ya, seperti kita melihat apa? Seperti si penjahit miskin, yang dia hanya menunjuk jalan. Di situ loh, orang berbuat baik, kamu ke sana. Kamu ke situ tuh, ada baksos tuh, pergi. Dengan hanya bersuka cita, dengan kebajikan yang begitu kecil yang dia lakukan, pada kehidupan mendatang, dia lahir di alam Dewa, ya, menjadi Dewa Pohon dan memiliki kesaktian di tangannya. Simple nggak? Ya, apalagi kalau Bapak Ibu kasih tahu ke anak-anak Anda ya, ayo pergi kebaktian, mengajak keluarga kebaktian. Berarti Anda kehidupan mendatang bisa lahir jauh dari Dewa Pohon, ya. Dewa Pohon hanya mengarahkan orang mendapatkan makanan. Kalau Anda mengajarkan orang untuk mendapatkan dhamma, harusnya itu lebih tinggi daripada menyuruh orang untuk mendapatkan makanan. Ya, ini simple banget. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketika kita melihat Dewa Ankura, mungkin Bapak Ibu bertanya, kok Dewa Ankura Bante yang sudah berdana hampir 10.000 tahun, ya, setiap hari kepada semua orang miskin, sampai hartanya habis, sampai di akhir hidupnya, ya. Tetapi, kenapa memiliki kemuliaan yang lebih rendah dibandingkan dengan Dewa Indaka. Karena Bapak Ibu, di sini Dewa, ya, Dewa, dia lahir di jaman Sunyakalpa. Ya, di jaman Sunyakalpa atau di jaman kekosongan. Ya, di mana di situ tidak ada Buddha. Di mana di situ tidak ada Dhamma. Di situ tidak ada Sangha. Ya, sehingga masyarakat yang lahir di jaman itu, mereka penuh dengan cacat secara moralitas. Ya, cacat secara moralitas ini apa? Loba, dosa, moha, dan keinginan-keinginan Indriya yang begitu besar. Sehingga yang seperti ini adalah seperti kita menanam di dalam tanah yang tandus dan kering. Apapun benih yang ditanam di situ menghasilkan, tetapi tidak banyak. Ya, jadi walaupun Pangeran Ankura berdana selama 10.000 tahun dengan kondisi yang seperti itu. Ya, di situ pada akhirnya hanya membawa beliau terlahir di alam dewa dengan tingkatan yang lebih rendah. Dibandingkan dengan siapa? Dengan Indhaka ya, yang dia lahir di jaman di mana Buddha itu ada, di mana Dhamma itu ada, di mana Sangha itu ada, dan ketika dia berdana, walaupun hanya sekali, walaupun hanya satu sendok nasi kepada satu orang arahat Anuruda, dengan kebajikan ini membawa beliau lahir di alam surga, ya, di alam surga, yang memiliki 10 kualitas yang lebih baik daripada Pangeran Ankura. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kita melihat di sini bahwa kita hari ini yang terlahir di dalam kalpa yang saat ini, di mana Sang Buddha masih lahir di sini, di mana Dhamma itu masih ada di sini, dan di mana Sangha itu masih ada di sini. Harusnya kita sadar kita lebih mampu, kita lebih beruntung, dan kita lebih bisa daripada Pangeran Ankura. Ya, oleh karena itulah kita harus semangat di dalam perbuatan baik kita, karena di mana ketika Buddha datang, dan di situ kita punya karma baik untuk lahir di dalam kalpa ini, berarti itu adalah kerja keras, itu adalah simpanan karma kita masa lampau yang sangat besar, untuk mengkondisikan kita pada hari ini. Ya, oleh karena itu berusaha setiap saat ya, dana, sila, samadhi, usahakan setiap hari, ya seperti kita minum obat, pokoknya nggak boleh, nggak, apa, pokoknya nggak boleh nggak minum obatnya, ya, seperti kita lagi sakit yang parah, ya, kita harus minum obat setiap saat, nggak boleh putus, kalau putus obat, menanti putus nyawa, kita harus berpikir praktek dhamma juga seperti itu, ya, pokoknya praktek dhamma yang harus kita lakukan seperti kita minum obat, kalau nggak minum obat, kalau kita nggak mempraktekan dhamma hari ini, kita pasti akan mengalami, apa, ada yang kurang di dalam hari kita, nah, dengan cara itu, kita mensyukuri kehidupan kita yang begitu berharga, ya, kalau Bante, eh, sorry, kalau Dewa Indaka, ya, hanya berdana satu sendok nasi, ya, Bante yakin, Bapak Ibu, bukan hanya berdana satu sendok nasi, ya, sudah lebih dari itu, sudah lebih dari itu, nah, oleh karena itulah, di sini kita bersemangat di dalam kebajikan dan praktek dhamma kita, dan semoga di besok hari di mana Labab Dujan, Sang Buddha turun dari Tawatimsa, ya, yang di, kalau digambar kita melihat Sang Buddha turun dengan ada tiga tangga, ya, di mana juga Dewa Brahma, Sahampati, juga memayungi beliau, dan di situ ketika beliau turun dari surga ke alam manusia, semua alam, 31 alam kehidupan ini terlihat, ya, jadi manusia bisa melihat yang ada di Dewa, ya, manusia bisa melihat yang di neraka, dan seterusnya, semua mereka bisa saling melihat, nah, jadi, ini adalah kejadian penting yang akan di jatuh pada besok hari, dan semoga kita semua mempersiapkan diri kita yang terbaik untuk diri kita sendiri di besok hari, ya, semoga kita selalu memiliki potensi, kita selalu memiliki kondisi yang baik untuk melakukan praktek dhamma kita, dan semoga juga praktek dhamma yang Bapak Ibu lakukan tentunya bukan semakin kecil, ya, tetapi semakin berkembang terus-menerus. selamat menikmati